Saya sih sebelum menjawab yang pertanyaan yang kedua Saya agak, ini semuanya ngeles semua gitu Jadi bajahi semua Yang pertama Yang mana yang ngeles? Yang mana? Semuanya, bajahi semua semuanya Satu-satu kan silahkan Begini Kaitan ya, pertama Ini udah terjadi, Pak Dewan ini udah terjadi nih Saya sebutin satu-satu gak ya Laksmirani, Laksmirani ini proses PHK Udah terjadi dari mulai tahun 2018 SC Indonesia Bayarnya Samsung Itu udah terjadi setidak-tidaknya 3 tahun belakangan Itu tidak ada yang garap Awalnya tidak ada yang garap Tidak ada yang memperhatikan itu PSP PSP itu udah ke 6 bulan Burunya itu di Judulnya dirumahkan Judulnya dirumahkan Tanpa nasib tuh Tidak tanpa jelas nasibnya Terus lagi Kasusnya di MGL Persisnya mungkin gak ngera tahu Tapi itu terjadi krisisnya itu dari tahun 2017 Krisisnya Gitu loh Terus Kasusnya Apa namanya Kasusnya SUG Sentosa itu Bukan tidak ada order Bukan Tadi Upahnya terlalu tinggi Bukan persoalan itu Tetapi ada persoalan lain Pertama adalah Kenapa awal bahwa Saya selalu ngomong bahwa Negara ini gak pernah hadir Kepada buruh Bayangin begini Di undang-undang itu jelas ya Semuanya udah disusun rapi Di undang-undang itu Negara itu udah mempersiapkan itu Tetapi Pengaku pemerintahannya ini gak pernah Gak pernah jalan Gak pernah ada Bayangin aja Dewan gak pernah ketemu dengan saya Kalau gak ketemu di DPD Gitu loh Gitu Seperti begitu Di Di Senagun ya Sayangnya Pertemuan ini juga Agak kurang Ya kurangnya adalah Badan pengawas Badan pengawas hari ini Dari mulai tahun 2017 Itu Ditarik oleh provinsi Jadi Pak Kadis itu Agak bisa ngeles Iya kan gitu Atau Bupati bisa ngeles-ngeles gitu kan Seperti itu Ya tadi ini satu-satu Satu-satu Pemerintah ya Pemerintah ini ada Badan pengawas Yang setiap perusahaan itu Itu ada pembina Gitu Yang kedua Kalau di Senagun kayak begini Apa bedanya dengan Pemadam kebakaran Nunggu laporan Ya kan seperti begitu Apa bedanya Atau kayak kloset gitu loh Ya Udah mejen baru Gitu kan seperti begitu Ya Apa bedanya itu Sekarang Sekarang nih saya Di Senagun Dia tuh hanya Semuanya masuk kepada HAI Yang muaranya ada Di Mediator Bayangin Lebih dari 200 ribu buru Di Kabupaten Sukabumi Perselisihan Diurus oleh Satu orang Dan Kebanyakannya adalah Mengurus persoalan Kastuistis pribadi Seperti gitu Ini itu Maka peran Bupatilah Saya pikir Bupati ini Bupati kepala daerah Yang memiliki Kewenangan apapun Kewenangan yang Bisa Menyelesaikan semua Persoalan di Kabupaten Sukabumi Kalau Bupati Gak bisa menyelesaikan Maka Jangan berharap Dua periode Selamat Satu periode aja Udah sukses Ini udah terjadi Gini Berikutnya ya nih Apindo Apindo tuh Paling bebas pak Ngomong apa aja Paling bebas pak Gitu Karena posisinya Adalah pengusaha Apindo itu Tapi Kali lagi nih Buruhnya Bagaimana Kalau konteks Masalah Misalkan ya Pindah karena Apa Margin Margin Apa namanya Margin UMK Ya memang Rumusnya pengusaha Itu ya itu Cari untung Sebanyak-banyaknya Dan menekan buruh Sekeras-kerasnya Itu Ya seperti begitu Maka buruh mana Yang bisa dipindah Maka disitulah Seperti gitu Nah Hari ini Yang terjadi ya Apa namanya Kalau saya lihat Memang ini Bukan dosanya Pemaruan saja Bukan dosanya Pemaruan saja Tapi dosa Bupati yang sebelumnya juga Ya Pertama gini Investasi Rame investasi Kesuka bumi Itu sekitar Di tahun 2005 Nilai jualnya Hanya upah murah Hanya upah murah Artinya Buruh Atau Masyarakat ini Hanya sebagai Objek dagangan Bagaimana Menarik investasi Karena upah murah Seperti begitu Tidak dipersiapkan Infrastruktur yang lain Dan sampai hari ini Nggak ada Konkret penyelesaiannya Yang berikutnya Sampai hari ini Pak Marwan Saya nggak tahu nih Pak Marwan Mau membawa Sukabumi ini Mau ke arah mana Mau dibuat apa Sukabumi ini Mau dijadikan Daerah industri Mau dijadikan Pariwisata Atau mau jadi Lumbung padi Ini nggak jelas Sampai sekarang Ya Dan arahnya Nggak jelas Sekarang Investasi Sudah masuk Menjaga Investasi pun Nggak bisa Bayangin Bayangin Perusahaan-perusahaan Yang hari ini Mengalami Anggap saja Bermasalah Dan collab itu Itu udah Rata-rata Sepuluh tahun Investasi Di Sukabumi Artinya udah lama Bayangin Pertemuan hari ini Kita akan Hari Senin Juga kita akan Akan datang Di Snacker Melaporkan Perkembangan Segala macam Jadi kalau Kalau dinas Perannya sebagai Kloset Nunggu yang Mejen Ya begitu Seperti itu Terkonfirmasi ya Beberapa hal Terkait tadi Penjelasan-penjelasan Sebelumnya